Halo teman-teman apa kabar kalian semua berjumpa lagi nih sama litri yang akan menemani waktu santai kalian Oke jadi sekarang ini aku sudah ada di kebun aku ya dan di belakang aku itu sudah ada buncis jadi hari ini tuh aku mau update sayur-sayuran yang sebentar lagi bakalan panen jadi hari ini aku tunda dulu panen-panennya ya terus Insyaallah minggu besok baru kita mulai lanjut panen-panen lagi jadi hari ini aku cuma mau update sayuran yang sebentar lagi bakal panen kayak ini belakang aku ini ada buncis dan sudah mulai bunga yang artinya sebentar lagi juga bakalan panen dan disini sudah ada buah-buah kecilnya terus sampai di atas-atas sini juga ada buahnya terus ini maaf ya kalau agak-agak gelap karena sore terus di atas-atas itu tuh banyak juga bunga-bunganya bunga-bunganya itu kebanyakan di atas ya kalau di bawah sini ada sih itu terus lanjut aku mau kasih lihat ke kalian itu brokoli dan disini brokoli aku meskipun meskipun bolong-bolong ya tapi masih bisa tumbuh dengan baik dan disini juga sudah mulai ada yang berbunga ya kayak disini tuh uh sudah muncul bunga-bunganya terus disini juga ada di bagian-bagian yang sudah mulai berbunga yang sudah mulai berbunga ya dan disini wow bisa kalian lihat ya ini gede sudah mulai gede brokolinya lihat segenggam tangan aku kira-kira mungkin setengah bulan lagi bakal panen brokoli ya sini juga ada brokolinya sudah mulai bunga juga disini juga sudah ada bunganya terus disini juga ada tapi disini brokoli aku daunnya patah-patah ya nih juga nih habis daunnya ini kemarin ada ayam masuk dipatahin daun-daunnya gitu deh kalau misalnya ada ayam masuk ke padahal sudah aku pagar ya tuh tapi masih bisa masuk dia yang belah sini jadi yang sebelah sini tuh ada beberapa yang sudah bunga ini gede banget yang dua ini eh tiga 123 ini pokoknya subur banget deh kalau yang di sebelah sana itu masih masih belum ya masih belum berbunga terus disini aku juga ada pohon cabai nah disini cabai aku juga sudah banyak buahnya nanti kalau sudah merah-merah pasti bakalan panen terlanjut kesini berjalan-jalan ke sini dan disini ada cabai yang warnanya tuh putih dan buahnya itu gede-gede tuh di sana juga ada dan ini ini pohon peach ya semoga aja di Kalimantan pohon peach itu mau atau bisa berbuah dengan baik eh kita kita sekarang masuk ke Grand House nah ini yang pertama kali muncul di sini ini ada bit root bit root atau buah bit ya sudah mulai bermunculan juga ini apa ubi-ubinya tuh aku bingung ya bit root ini enaknya dimasak apa soalnya aku biasanya itu cuma aku gunain sebagai pewarna makanan aja jadi belum pernah aku masak sebagai sayuran gitu nih sini juga ada aku cuma punya beberapa pohon aja 1234567 jadi cuma ada tujuh polybag bit root dan disini tuh ada seledri aku nah disini juga pokoknya sampai ke ujung sana cuma yang di bagian ujung sini itu seledri nya masih kecil ya jadi satu polybag aku isi dua sampai sampai itu yang meja sebelah sana dan meja yang sebelah sini tuh masih kosong aku bingung nanti mau tanamin apa masih mikir-mikir ya kira-kira nanti enaknya ditanamin apa terus disini ada bayam Brazil kalian sudah pasti sudah nggak asing lagi ya sama bayam Brazil ini kemarin tuh habis aku babet atau aku pangkas habis terus ini sudah mulai muncul daun-daun baru atau tunas-tunas baru jadi muda-muda lagi dia dan disini aku punya kacang kara kalau kacang kara itu sudah berapa kali ya panen tapi masih ada sampai sekarang kacangnya termasuk sayuran yang dengan umur umur panen tuh yang panjang apa ya eh dengan umur yang panjang terus bisa panen berkali-kali gitu oke sekarang kita menuju kebun bagian belakang ya tapi disini aku mau kasih lihat kalian terong tanaman terong aku kita buka tuh sudah ada buahnya sudah besar sudah bisa dipanen ya tuh gede banget ini ungu bulat terus kalau yang disini ada ungu panjang tapi belum buahnya belum besar ya masih kecil sini terus disini juga ada terong lalap kemarin kan sudah ya terong lalap itu panen sekali kemarin peta panen perdana nya sebenarnya nih waktunya panen ya terong lalapnya di sini terong lalapnya buahnya tuh sampai ke bawah-bawah sampai ke bawah-bawah terong lalapnya banyak sih buahnya tapi hari ini kan kita nggak panen ya aku cuma mau update update aja kita lanjut ke bagian-bagian rest bed disini oke ini sudah ada di kebun belakang sini ada tomat ini tomat tomat ranti atau tomat belimbing tinggi ya sini juga ada tomat tomat cherry aku punya dua jenis tomatnya disini tomat ranti sama tomat cherry terus disini ada kangkung kangkungnya juga kira-kira dua minggu lagi lah bakal panen ini kemarin sawi pagoda ya bekas sawi pagoda aku tanamin kangkung wow lihat kangkung aku ya sebentar lagi bakalan panen dan aku tuh sudah nggak sabar banget panen kangkung ya soalnya ini tuh sayuran favorit aku apalagi kalau misalnya masih muda terus disayur sama disayur tumis atau cah kangkung pokoknya eh it's the best dah pokoknya mantap banget ke sana terus lanjut disini ada sawi pahit ini sisa-sisa sawi pahit yang dulu ya dan masih sangat cantik sawinya masih bagus dan masih bisa dipanen lagi nanti dan disini tomat aku tuh sudah mulai warna orange orange manja gitu jadi sebentar lagi bakalan panen sini ya sayangnya buah tomatnya itu menurut aku tuh nggak terlalu lebat ya soalnya bunganya itu banyak yang rontok seharusnya ini tuh lagi lebat-lebatnya tapi banyak yang rontok karena mungkin cuacanya terlalu panas dan mungkin disini kalian bisa kalian sering banget ya aku update tentang zucchini aku tapi disini zucchini aku tuh nggak pernah berhasil buahnya nggak pernah ada yang berhasil deh pokoknya mungkin zucchini tuh seharusnya nggak di sini kali ya nggak tahan sama cuaca Kalimantan yang terlalu panas tuh mungkin nanti mau aku cabutin aja deh aku ganti sama tanaman lain karena sudah sebesar ini tapi belum ada buahnya meskipun ada buahnya itu pasti nggak sampai besar ujung-ujungnya busuk oh ya di sini tomat aku tuh tinggi banget tuh tingginya melebihi tinggi aku sudah kurus tinggi ramping banget ini tomatnya padahal udah hangit kecil banget ini termasuk tomatnya nggak terlalu aku urus ya kurang perawatan gitu deh pokoknya ini juga ada nih ini seharusnya nah sampai ngelebreh ngelebreh kayak gini nih seharusnya ini diturusin lagi daun-daunnya sampai kuning seharusnya dipangkas daun-daunnya ini yang kuning-kuning itu dibuang seharusnya ya tapi aku nggak sempat jadinya ya aku biarin kayak gini udah kayak tanaman yang nggak keurus deh pokoknya si buahnya bentar lagi bakalan panen kalian lihat ya tomat-tomatnya aku gemes banget sama yang ini tinggi banget oh ya sebenernya itu tadi nggak ada rencana buat panen ya tapi pas aku lihat tadi tuh terongnya itu sudah tuh sudah besar-besar sudah mulai ini kolongisi yang nggak dipetik tua-tua nanti sayang banget aku panen aja deh kalau gitu ya tuh terong lalap lumayan di bawah-bawah ya sampean oh padahal nggak ada rencana untuk panen aku cuma pengen update-update sayuran aja tadi tapi pas lihat terongnya yang mungil-mungil ini ternyata sudah besar-besar nggak ada salahnya ya kita panen-panen sedikit panen-panen tipis lah ini ada lagi tuh tuh terong lalap di bawah sini juga ada nggak ada rencana panen tapi akhirnya panen ujung-ujungnya panen kita taruh oh ya jadi tuh harinya itu sudah mulai agak-agak senja ya sudah sore banget nggak apa-apa aku sempat-sempatin aja deh panen lumayan loh tuh ternyata besar-besar soalnya kayaknya kemarin tuh aku pas aku liatin itu kecil-kecil perolnya tapi ternyata pas diliatin lagi besar-besar jadi panen aja deh kalau gitu nggak ada rencana panen-panen lumayan bisa buat sarapan besok pagi oh ya karena harinya itu sudah mulai senja ya jadi kayaknya sudah mulai terdengar suara-suara jantrik terus abis itu suara pengajian di musola-musola ya terus sudah mulai terdengar di bawah coba kita lihat di sini bagian sini ada nggak emang nggak ada nah lanjut bagian sini uh tuh ya sudah kelihatan tuh tuh besar-besar ya kita buka-buka biasanya dia tuh ketutupan daun gitu jadi nggak kelihatan lumayan lumayan terong lalapnya dapatnya segini ya lumayan banget jadi terong ungunya mau aku panen juga ya ungu tapi ungunya terlalu gelap lebih kayak kehitam-hitaman gitu ungunya oke aku petik aja deh kalau gitu aduh agak susah ya gimana panennya puter-puter gini kali ya biasanya aku kalau panen terong ungu tuh pakai gunting hehe gede banget tuh oke aku tahu di sini juga masih ada loh terongnya tuh tapi masih kecil tuh ada dua terong ungu tuh lumayan terong lalapnya ada temennya tuh dapat se ini apa se ceteting ya so teman-teman itu dia tadi updatean beberapa sayur-sayuran yang sebentar lagi bakalan panen ya dan buat teman-teman terima kasih karena sudah menonton videonya semoga kalian suka ya sampai jumpa lagi di next video bye-bye bye-bye